Halo ada di semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya? Kakak doakan semoga sehat selalu dimanapun kamu berada Semangat belajar selalu dan selalu untuk jaga kesehatan ya Oke, dalam video kali ini kita akan belajar tentang Menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara Oke, jadi lebih detailnya dalam video ini Kamu akan belajar tentang ciri atau karakteristik yang tergandung dalam nilai-nilai Pancasila di setiap sila Yang pertama, yaitu sila ketuhan yang mahesa Mengandung arti bahwa kita mengakui keberadaan Tuhan yang mahesa Kemudian yang kedua, kemunusian yang adi dan beradab Bahwa semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama Kemudian kita lanjut ke yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia Dimana kita harus mendahulukan kepentingan bangsa nih Daripada golongan atau kelompok masing-masing Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Yaitu sendi utama demokrasi atas asas mesawarah dan asas kekeluargaan Dan yang terakhir adalah yang kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Yang mengandung nilai bahwa mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur Untuk seluruh rakyat Indonesia tentunya ya Oke dadi, untuk tayangan yang terakhir ini Kakak buatkan rangkuman penilaian sikap dari setiap sila dalam Pancasila Disini ada contoh-contoh sikap yang harus kita lakukan dalam mengambilkan sila Pancasila Mulai dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima Nah disini bisa kamu untuk pelajari dan pahami agar bisa diraksanakan secara baik ya Mungkin itu aja effort untuk video kita kali ini Semangat belajar selalu dan semoga dalam keadaan sehat dan belajarnya makin semangat Sampai bertemu lagi di video yang akan datang Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb